Sebelumnya selamat Pak, sudah diangkat menjadi ASN di lingkungan Polri kan Lewat peraturan Kapolri nomor 15 tahun 2021 Tapi saya ini mewakili masyarakat nih, tanya-tanya kan Kenapa Bapak dan 57 eks pegawai KPK ini menerima Tawaran itu Gini, yang pertama ini baru sosialisasi Jadi belum pada posisi diangkat menjadi ASN Dan memang setelah sosialisasi, saya dan kawan-kawan itu ditanya Untuk menyampaikan sikap menerima atau tidak Dari 57 kawan-kawan yang dari KPK Itu sebagian besar memang menerima Cuma detailnya saya belum tahu Tapi kalau ditanya kenapa kok menerima ya Itu pertanyaannya susah sekali memang Tapi oke lah, saya coba menjelaskan Memang ini bukan pemilihan yang mudah ya Karena saya dan kawan-kawan tentunya sejak paling tidak 15 tahun terakhir kalau saya ya Itu fokus dengan upaya untuk bisa berkontribusi untuk memberantas korupsi Kebetulan saya ditukaskannya di bidang-bidang penindakan yaitu penyidikan Ketika kemudian saya dan kawan-kawan disingkirkan dari KPK Dengan cara-cara yang melawan hukum, perbuatan semenang-menang Sekalipun telah dinyatakan dengan jelas oleh Komnasam dan Ombudsman Tapi kan problematika soal itu kan belum bisa diselesaikan ya Sedangkan ketika terus kemudian kami harus diberhentikan dan keluar dari KPK Maka peluang untuk bisa ikut berkontribusi memberantas korupsi secara langsung itu menjadi hilang Memang kemudian saya dan kawan-kawan Yudi juga gitu Punya konten yang membicarakan terkait dengan masalah integritas, anti-korupsi dan lain-lain Tapi saya kira kalau terlibat langsung itu berbeda Tentu kita semua prihatin melihat kondisi di mana korupsi itu banyak Masif dan namanya korupsi itu pasti nyusahin orang banyak Dan tentu dampaknya berat dan luar biasa Kita semua prihatin dan marah dengan situasi itu Sedangkan kemudian kita lihat lembaga yang harusnya menjadi ujung tombak Dalam rangka untuk perjuangan membatas korupsi yaitu KPK Justru malah kinerjanya turun Kita bisa lihat bahkan terakhir dari survei tentang indeks kepercayaan publik pun terhadap KPK Turun sekali, mungkin barangkali selama sejarah KPK ini yang paling rendah Jadi kalau melihat dari perspektif itu, situasinya itu sangat memprihatinkan Kenapa bisa begitu? Ternyata memang salah satu indikatornya Karena pimpinan KPK justru malah banyak bermasalah Di sisi lain ternyata Pak Kapolri ini punya semangat Beliau menyampaikan secara terbuka dan jelas Ingin mengajak atau memberi kesempatan kepada kami Saya dan kawan-kawan untuk bisa berkontribusi dalam rangka membatas korupsi bidang pencegahan Ketika kita melihat Pak Kapolri punya semangat yang kuat, yang sungguh-sungguh Terkait dengan upaya membatas korupsi Dan memberi kesempatan kepada saya dan kawan-kawan untuk ikut berkontribusi di situ Tentu ini suatu hal yang menarik ya Dan saya melihat peluangnya untuk bisa kembali berkontribusi dalam rangka perjuangan membatas korupsi Hanya ada di situ nih Memang di luar sih sebenarnya bisa ya dalam hal-hal yang lain Tapi kalau yang langsung dalam kegiatan yang dengan dasar atau landasan yang ada dengan kewenangan-kewenangan dari negara Ya sementara itu Tentu peluang itu saya dan kawan-kawan kemudian memilih untuk mengambilnya Walaupun saya tahu ada juga beberapa rekan yang lain yang sudah punya kegiatan sendiri Tetap tidak mengambil itu Dan tentunya kami semua tetap punya semangat yang sama Walaupun ada yang mengambil dan tidak Semangatnya tetap sama Semangatnya tetap ingin berjuang di jalan upaya pemberantasan korupsi Jadi saya pikir kurang lebih seperti itu Yudi mungkin Anda cerita lagi Ya Bang betul Jadi begini Kalau kita bicara mengenai upaya berantasan korupsi Maka saya flashback ya Ketika saya di hari terakhir itu Saya membereskan meja kerja saya gitu ya Di situ saya melihat Wah saya yang ketika baru masuk KPK gitu tahun 2007 Kemudian sudah berishtiar bahwa tempat saya di sini nih Di KPK Karena ini lembaga-lembaga yang ketika itu menanam nilai-nilai integritas Yang menanam nilai-nilai zero tolerance Tidak boleh ada pelanggaran gitu kan Dan pimpinan KPK menjadi teladan Ya kemudian Saya dengan semangat tinggi gitu kan Sama 14,5 tahun Apa namanya Membangun lah lembaga ini juga ya Berkontribusi membangun lembaga ini Dan menjadi lembaga yang disegani gitu kan Di masyarakat Karena berhasil menangkapi koruptor Yang dulu hanya menjadi omongan warung kopi Ya Mulai dari dulu ketua DPR Menteri Aktif Ketua DPD Ketua Mahkamah Konstitusi Gubernur Bupati gitu kan Wali kota yang dulu Dalam Apa Orang mengatakan itu korupsi Tapi gak pernah ada bukti Tapi kita berhasil membuktikan Nah Saya waktu itu sedih juga Wah Saya sudah tidak bisa lagi gitu kan Karena Secara sepihak gitu kan Pak Firi dan kawan-kawan gitu kan Memberhentikan kami gitu kan Tapi kalau saya yakin bahwa Tentu Pasti akan ada jalan Nah disinilah kemudian Saya Berhitiang bahwa Saya setelah di jalur Pemberhentian korupsi Ya kan Termasuk juga Bersama Bang Novel kan Kita bikin institusi dan sebagainya Dan Ini menarik ketika tiba-tiba kami Udah Udah ini ya Seperti Tidak ada Apa Harapan untuk bisa ikut Memperkorupsi Dengan Suatu instansi gitu ya Karena di KPK Tiba-tiba Pak Kapolri kan pidato Ada hal yang menarik Ketika beliau pidato Yang saya dengar gitu ya Itu juga Saya terkejut dengan pidato beliau Bahwa beliau berani Untuk merekut kita Yang pertama Dalam pidatonya Pak Kapolri mengatakan bahwa Beliau percaya Tentang pengalaman Integritas dan rekam jejak kita Itu akhirnya Apa namanya Skema penyingkiran Dari pimpinan KPK Dengan stigmatisasi Bahwa ini adalah merah Tidak bisa dibina Tidak punya orang kebangsaan Hancur runtuh seketika itu Berarti memang TWK itu Adalah akal-akalan Dan ini juga Temuan Komnas HAM Dan juga temuan ombudsman Ada malamistrasi Dan sebelas pelanggaran HAM Tapi ya mereka tetap Mesti kukuh untuk Mempecat kami ya Karena ya Kami adalah orang-orang yang Selama ini berintikas Dan menjaga Dan mengawal KPK dari dalam Yang ketika ada pimpinan salah Kami akan tegur gitu kan Tanpa kami perlu takut Misalnya saya ketua WP Kan walaupun saya ketua WP Kan saya sebagai penyidik Istilahnya Masih bawah lah Penyidik Madya Waktu terakhirnya Madya ya Kemudian ada Kasatgas Ada direktur Kemudian deputi Kemudian pimpin terlalu jauh lah Tapi di KPK itu Kita bukan dilihat Dari jabatan kita Tapi keberanian kita Sehingga Apa namanya Stigma mereka Coba untuk Supaya mencap kami gitu kan Istilahnya merah Dan sebagainya Supaya kami tidak bisa Berkontribusi dimanapun gitu ya Gagal Kemudian yang kedua Ada sebuah niat Seperti katakan oleh Bang Opel Bahwa Beliau ingin kita ini Aktif di bidang Pengawasan Untuk Pemulihan ekonomi nasional Dana COVID Kemudian juga Yang paling penting Betul bang Bansos COVID Yang terakhir Itu beberapa teman Yang disingkirkan Ada Tiga orang Penyidik Satu satgas Satgasnya itu Menangani bansos Termasuk kasatgasnya Itu disingkirkan Artinya Bahwa Ini berarti Ada sesuatu hal Yang di luar Kendali kita Tapi kemudian Pak Kapol Memberi kesempatan Dan saya Mengatakan bahwa Ketika di berhentikan Itu ada jalan Tuhan Kemudian ketika ada Kesempatan itu Jalan Tuhan juga Dan kesempatan itu Tidak datang dua kali Dan kesempatan ini kan baik Pak Kapol Ingin meminta kita Untuk Memperbaiki Yang ada Mengawasi Nah Disitu kemudian Saya juga tentu Komunikasi dengan keluarga Tentu Keluarga pun Jadi pertimbangan kita Kemudian kedua Akhirnya Saya kemarin Begitu Membaca Peraturan polisi Dan saya lihat Bagus Saya bismillah Gitu kan Bahwa Ya ini mungkin Suatu jalan Bahwa kita bisa kembali Untuk memberantas korupsi Yang ketika kemarin Kita diberhentikan Saya melihat koruptor Tertawa gitu kan Wah ini Yudi loh Yang dulu Merisah saya Dulu nangkep saya Wah dia dipecat gitu kan Wah Alhamdulillah Mungkin mereka gitu kan Nah sekarang Begitu kita menjadi ASN di Polri Itu ketakerti lagi mereka kan Karena apa Karena mereka paham Ketika kita menjadi ASN di Polri Setidaknya ya Kita Masih eksis Dan masih punya Kewenangan gitu kan Ataupun Hal-hal yang Bisa membuat mereka Tidak tentram tidurnya Jadi Saya melihat Wah benar juga nih Setidaknya Dengan menjadi ASN Setidaknya Saya ingin Melihat bahwa korup Tidak tidurnya nyak Gitu kan Gitu kan Gitu mas Berikutnya Kira-kira Ini kan Sekarang Aktifnya di Pencegahan Bukan penindakan Bang Novel Dan Bang Yudi ini Nah kira-kira Apakah Akan masih Segarang dahulu Karena kan Kalau zaman dulu nih Begitu ngedenger nama Bang Novel Bang Yudi mungkin koruptor Keringat dingin Kepeteran kayaknya Nah apakah masih Garangnya dulu Atau Gimana Ya begini Memahami Pemberdayaan korupsi Terlebih dahulu ya Pemberdayaan korupsi itu Ada tiga Tiga bidang Bidang pertama Adalah penindakan Orang ditindak Ditangkap Diproses Dan lain-lain Agar Timbul efek jera Itu yang pertama Yang kedua Pencegahan Pencegahan itu Ada dua Bentuk sebenarnya Preventif Untuk orang itu Tidak bisa berbuat Dan Preemptif Itu mendahului Perbuatan Agar tidak ada peluang Dia perbuat Jadi itu Itu bisa dilakukan Di pencegahan Selain itu Juga ada Apa namanya Pendidikan Pendidikan itu Dilakukan Untuk menyadarkan Orang Agar dia Paham Dan tidak mau Sekalipun dia punya Kesempatan Tidak mau Untuk berbuat korupsi Itu Itu tiga bentuk Itu Ketika bicara Terkait dengan Apa Garang Memang Terkait dengan Penindakan itu Yang paling efektif Dan terlihat Terlihat oleh masyarakat Karena penindakan itu Juga Membuat orang Takut berbuat Dan itu bisa menjadi Berbuat korupsi Maksud saya Takut berbuat korupsi Kemudian itu bisa menjadi Bagian dari pencegahan juga Secara tidak langsung Tetapi Ketika peluangnya Ada di pencegahan Saya juga melihat Pencegahan ini Sebenarnya juga Bisa dikuatkan Apalagi tadi yang dikatakan Bahwa saya Dan beberapa kawan-kawan yang lain Itu banyak yang Sudah punya track record Yang luar biasa Yang banyak Terkait dengan masalah Dengan penindakan Harapannya Ketika kemudian kami Kemudian diberikan peran Untuk masuk di pencegahan Itu juga Akan berdampak Lebih Lebih dari Pada sekitar pencegahan Biasa Artinya Orang-orang yang sudah Mengetahui seluk-beluk Perbuatan korupsi Orang sudah memahami Detailnya Dan kemudian memahami Bagaimana mafia Bekerja dalam kelompok Atau modus-modus operasi Dalam korupsi Tentu itu Diharapkan bisa berbeda Menjadi hal yang berbeda Tentu ketika Bicara garang Tidak Tidak serta-merta Penyelesaian permasalahan Dengan cara yang Kemudian tampak garang Tapi ketika Mencegah dengan efektif Saya kira itu juga Lebih Kuat daripada Sekedar garang Gitu Ya sebenarnya Saya sama Bang Novel Sendiri kan Selain kita Bekerja waktu itu Di bidang penindakan Kita juga Dantara kutip Setengah Ada juga pencegahannya Gitu ya Kita sering diminta juga Untuk hadir sebagai narasumber Gitu kan Dan kita tentu Ketika menjadi narasumber Ada lebih gitu Karena kita punya Sharing session Pengalaman Experience Gitu kan Di Bapak Kementerian Gitu kan Pemda dan sebagainya Itu yang pertama Kemudian yang kedua Terkait dengan Pencegahan Bahwa selama ini Memang ini belum optimal Ya Kita bisa melihat Apa seharusnya Kita banyak hal yang bisa Kita lakukan Ya Di pencegahan Tadi kata Bang Novel Kita preventifnya Seperti apa Preemptif Bagaimana Karena apa Karena dalam pencegahan ini Kita membangun Apa yang dinamakan Dengan sistem Nah Kemudian Selain sistem Ada juga personal Sehingga ketika sistem Diperbaiki Misalnya Kita kalau misalnya nanti Fokus di dana Covid gitu kan Dana bansosnya Kita memperbaiki data Ya kan Sekarang aja data Kita lihat Masa PNS bisa dapat Gitu kan Nah itu Kita memperbaiki data Artinya kemudian Datakan kita Supaya orang Tidak bisa korupsi Nah kemudian Bagaimana membangun Integritas orang Tadi sampai Ngambang Novel Orang kan penting Pelaku Ya dia punya niat Dan sebagainya Nah ketika orang Ini Kita bagaimana Kita membangun orang Itu supaya Dia tidak ingin korupsi Jadi saya pikir dua itu Supaya Pencegahan yang Akan kita lakukan Supaya orang Tidak mau korupsi Dan orang Tidak ingin korupsi Kalau perindakan Orang kan Supaya orang Takut korupsi Begitu mas Jadi saya pikir Dan bekerja di bidang Penindakan dan pencegahan Sama saja Seperti kata-kata Bang Novel Di undang-undang pun Jangan jelas Pemberasian korupsi Ada serangkaian Upaya untuk Mencegah dan Memendindak Kasus korupsi Gitu Jadi Sejajar mereka Jadi Benar juga Kata Bang Novel Tadi bahwa Ya memang Paling kelihatan Oh hari ini Misalnya KPK Nangkep siapa Gitu kan dulu kan Hari ini Misalnya Bang Novel Ikut dalam Penggeledahan Di suatu tempat Nah kan kelihatan Gitu kan Nah kalau ini memang Kita Tidak terlihat Kerja kita Gitu ya Tapi kemudian Hasilnya nanti akan terlihat Bahwa ternyata Bang Sos misalnya Tepat guna Ternyata Dana pemulihan Ekonomi nasional Itu tidak dikorupsi Nah kemudian Apa namanya Bang Sos Tepat sasaran Kemudian Proyek-proyek Strategis nasional Ya kan Itu sesuai dengan Efektif dan efisien Nah sehingga kemudian Pembangunan yang direncanakan Itu Jadi lancar Tanpa ada Kasus korupsi Seperti itu Tambahan sedikit Tambahan sedikit Terkait dengan kegiatan Pencegahan tadi Bukan berarti Kami nanti Mengerjakan semua Tidak Karena Di pemerintahan Juga ada APIP Aparatur pengawasan Pengawas internal Dan Ada bidang-bidang lain Yang sudah cukup Bagus mengerjakan Contohnya ada BPKP BPK Dan lain-lain Yang mengerjakan sistem Dan banyak hal lain lagi Tentunya kami akan Berharap Bisa nanti pada saat Mengerjakan suatu Pengawasan tertentu Atau Monitoring Atau deteksi Atau apapun itu Kemampuan kami Selama ini Pengalaman-pengalaman Selama ini Itu bisa Dijadikan Basis lah Sehingga Mengerjakan Hal-hal yang sifatnya Deteksi Monitoring Dan lain-lain Bisa lebih optimal Karena pernah punya pengalaman Pengalaman penindakan Itu luar biasa Terakhir nih Bang Kira-kira kan selama ini Juga punya Beberapa data Yang pernah Ada laporan masyarakat Yang sampai ke meja Bang Yudi Bang dan Bang Novel Terkait laporan masyarakat Terkait korupsi Kira-kira Ketika sudah menjadi ASN Polri ASN Polri Kira-kira itu Mau Dilanjutkan Atau Gimana nih Bang Begini Saya Yudi Dan beberapa teman-teman Itu Bukan pegang Semua hal Ya di KPK Karena di KPK itu Ada pembagian tugas Kalau penyidik Tentu gak ada bicara Terkait dengan pelaporan Jadi kami gak pernah Terkait pelaporan Walaupun Kalau bicara pengetahuan Kita punya banyak Pemahaman Pengetahuan Karena kami juga Sering mendapatkan Informasi-informasi Tentunya Prioritas nanti Akan sesuai dengan Arah dari Polri ya Kemana dan lain-lain Tentunya Arah kemanapun Kalau kita lihat Kompleksitas korupsi Dan masifnya korupsi Ini membuat Arah manapun Sebetulnya oke Sebetulnya Jadi gak ada masalah Yang penting adalah Konsisten Bisa dilakukan dengan efektif Dan kemudian Langkah-langkahnya pun Bisa Apa namanya Mendatangkan perubahan Yang signifikan Itu yang Mesti harus diupayakan Memang Untuk bisa terlihat Tentunya Skopnya Kalau terlalu luas Akan Akan sulit Untuk bisa terlihat Tentunya Hal-hal Yang teknis Seperti itu Akan dibicarakan Dengan lebih jelas Sehingga Apa yang Kami lakukan itu Akan bisa mendatangkan Hasil yang Bisa terlihat Dengan lebih jelas Itu orang lebih Ya Seperti sama Seperti bahan novel ya Bahwa Ketika kita sudah Tidak lagi berada di KPK Ya tentu Kita kemarin sudah menyerahkan Tugas dan tanggung jawab kita Kepada Teman-teman yang ada di sana Ataupun atasan kita Dan kita juga sudah Tanda tangan Apa namanya Surat untuk Apa namanya Tidak Rahsian ya Nah Konfensial itu Jadi ya itu Terserah teman-teman di sana Bagaimana kasusnya Dan saya pikir Nanti Tugas kita adalah Benar-benar tugas baru Gitu kan Tepoksi baru Yang tidak Tidak ada hubungannya Dengan Tepoksi yang ada di KPK Sehingga Kita nanti Tentu akan lebih Sebenarnya lebih enak Benar yang dikatakan Bang novel Bahwa nanti kan ketika kita Jadi suatu hal yang baru Kita bisa meng-create sendiri Gitu kan Dan kita punya pengalaman Membangun Karena saya Orang juga yang suka Lebih enak membangun Gitu kan Karena itu konsep kita Idealisme kita Gitu kan Semua Bisa kita Tampung disitu Gitu Sehingga Nantinya tentu Akan lebih efektif Apalagi kan Ingat 56 orang ini Gitu ya Adalah Dan aku itu KPK kecil Semua ada disitu Gitu kan Mal apa Lit Dik Gitu kan Kemudian Humas ada Pembinaan jaringan kerja Ada Kemudian SDM ada Kemudian Gratifikasi ada LHKPN ada Nah kan Apa yang gak ada disitu Sehingga Tentu Dan yang satu hal Menarik bang Aku lihat Ya kita tinggal lari Sebenernya bang Kita bukan Enggak lagi Kita mungkin Pelatihan-pelatihan Enggak terlalu Terlalu Kita yang meladiki Pelatih Kata abang Konsep kita Nanti itu Bukanlah konsep Kita kesana Kemari Tapi kita Menjadi Apa Kalau Youtuber kan Influencer Kita menjadi Agent of change Agent perubahan Nanti Bahwa Nanti Akan menjadi Trickle down Efek Buat yang lainnya Seperti itu Walaupun Tadi saya tambahkan sedikit Walaupun Memang Posisi kami ini Tidak pada posisi Membawa Data-data di KPK Dan lain-lain Bilang Mayudi tadi Kami juga Tidak sedang Membawa Laporan-laporan Masyarakat Yang selama ini Ke KPK Kami juga bisa Tapi kami punya Keahlian Dan kemampuan Untuk bisa mengetahui Kalau di KPK Penanganan pekaranya Banyak Tidak diselesaikan Dengan benar Di KPK Penanganan pekaranya Tidak tuntas Itu kami akan tahu Karena apa Kami punya keahlian Untuk melihat hal itu Dengan lebih jeli Itu kelebihannya Closing statement kali Bang Masyarakat ini kan Merasa Kok Bang Novel Ini dan Bang Yodi Menerima Agar masyarakat Tidak khawatir Bahwa Bang Novel Menjadi ASN Polri Tapi tetap akan Berjuang Seperti dulu Agar masyarakat Tetap yakin Saya dulu ini ya Oke Begini Tentunya Kita paham Bahwa Memperjuangkan Apa namanya Perlawanan Terhadap para pelaku Korupsi itu Itu perjuangan panjang Jadi kalau Kemudian Perjuangan panjang ini Kemudian Dipahami Dengan upaya Atau keinginan Untuk merubah Dalam waktu yang singkat Saya kira kita akan Putus asa jadinya Oleh karena itu Kita harus paham Namanya perjuangan itu Bagian dari Apa yang kita lakukan Apa kesungguhan Dan proses Yang kita lakukan Terus bergerak Terus konsisten Itu jauh lebih penting Daripada sekedar Melawan Yang tidak Terkoordinir Oleh karena itu Pilihan untuk Masuk kepada Institusi Polri Sebagai ASN Polri Sebagaimana Apa namanya Kesempatan yang ditawarkan Atau yang disampaikan oleh Kapori Ini menjadi pilihan Yang menurut saya Pilihan yang Yang baik lah Karena dengan Kemudian Mengambil peran itu Ada kesempatan Untuk bisa Melakukan upaya-upaya Perjuangan melawan Koruptor Walaupun mungkin Sisinya sedikit berbeda Kita mesti paham Bahwa ke depan Masih ada kesempatan Kedepan masih bisa Ada hal-hal yang bisa Diupayakan Poinnya adalah Terus bergerak Konsisten Dan tentunya Integritas itu Tidak bisa Kemudian Di Apa Di Dirusak Karena ketika kita Integritasnya terlanjur rusak Maka kita Tidak akan pernah bisa Dipercaya oleh orang Ya Justru saya melihat Banyak sekali dukungan Malah WhatsApp Mention di Twitter Yang Saya terkejut loh Berarti Dukungan banyak sekali Dengan sebagian besar Dari Mention-mention itu Adalah Tetap semangat bang Bahwa kami percaya Bahwa Abang akan tetap Melanjukan pembahasan korupsi Tetapi yang paling menarik adalah Bahwa Akhirnya masyarakat sadar Bahwa TWK itu Benar-benar bermasalah Dan benar-benar Menyingkirkan 57 pegawai KPK Gitu kan Yang satu diantaranya Meninggal Gitu kan Apa namanya Yang saya lihat Dari Masyarakat sendiri Itu akhirnya sadar Akhirnya Pertama kan mungkin ketika Ada pelanggaran dari Komnas HAM Sebelah Mungkin masih belum terbuka Pemikirannya Begitu Ombudsmen ada Malamistrasi Agak sedikit terbuka Tapi Ya masih inilah Nah Begitu diangkat oleh kepolisian Yang kita paham Bahwa kepolisian Punya semua perangkat Paham rekam jejak orang Sampai Di tingkat lurah pun Ada polisi Yang tahu kita kayak apa Dan sebagainya Ya kemudian bahkan di polisi Yang juga ada Densus 88 Misalnya kan Misalnya ketika kita Dibilang tidak Pancasila Tidak UD 45 Gugur semua dengan ini Artinya bahwa Akhirnya masyarakat Jadi terbuka sekarang ya Wah Berarti bener ini Jadi saya malah Dulu sempat itu Wah gimana nih Masyarakat gimana Tapi kata berbeda Sekarang masyarakat malah Mendukung gitu kan Karena Ini masyarakat Pengen Korupsi itu diberantas Mereka sangat kesal sekali Beneran katakan Bang Novel Ya misalnya KPK yang dulu Istilahnya nomor 1 Atau nomor 2 Dalam survei kepercayaan Masyarakat gitu kan Karena Bagi masyarakat Kan ketika KPK menangkap orang Kan jadi sebuah Hiburan sendiri Bagi mereka Di tengah Kris ekonomi Yang mengalami mereka Ataupun Kris keuangan Dan sebagainya gitu kan Nganggur dan sebagainya Jadi wah ketika KPK Nangkap pejabat Wah ini yang bikin saya susah Ini yang bikin saya miskin Gitu Jadi Alhamdulillah sampai sekarang Saya melihat positif lah Dari masyarakat gitu kan Ya sehingga Akhirnya Pertama citra kami Jadi semakin baik gitu kan Kemudian kedua Fitnah-fitnah Akhirnya hilang Gitu kan Dan yang ketiga Bahwa Dengan adik dukungan itu Ya saya Dan Bang Novel Dan teman-teman Ya makin semangat gitu kan Dan tadi kan juga Ketika kita kesana kan Kita lihat juga banyak teman-teman Wartawan gitu kan Yang antusias gitu kan Untuk memberitakan kita Karena Saya melihat dalam Ini melihat bahwa Apa ya namanya Aura pembahasan korupsi itu Kembali lagi Setelah 30 September Itu Apa namanya Hari yang gelap Bagi pembahasan korupsi Sekarang gitu kan Jadi momentum Untuk cerah kembali lah Masa depan Pembahasan korupsi Terima kasih Bang Novel Ya mas Sama-sama Sama-sama